Hai selamat datang kembali di channel jadi teknik untuk video kali ini saya akan mengampilkan cara cepat untuk pengukuran grounding ya kebetulan saat ini saya mendapatkan job pengukuran grounding yang sudah dipasang dua tahun yang lalu ya Uni keruntukannya untuk triangel dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ya 40-50 meter lah baik selanjutnya kita langsung persiapan kita buka dulu peralatannya isi dari satu paket adapter ini itu ada kabel hijau kabel merah sama kabel kuning ya Nah lengkap dengan dua setiknya nah setelah itu kita lanjutkan untuk penarikan kabel kuning itu nanti jarak jaraknya di apa tempatnya itu ada di tengah-tengah ya yang paling jauh itu nanti yang kabel merah kabel merah itu dia jarak antara seti ukur kabel merah dengan kabel kuning itu minimal lima meter dari seti ukur untuk kabel merah dan seti ukur yang kabel kuning Nah setelah sudah ditarik kebetulan saya langsung di lapangan juga ikut di ikut langsung ya Nah seperti ini kabel untuk yang seti kuning kita langsung konekkan dengan seti ukurnya kemudian dilanjut kita pasang juga yang untuk di seti ukur untuk di seti ukur yang merah ya kurang lebih panjang seti ukurnya sekitar 25-30 cm ya Nah itu kita tancapin persis seperti di video yang saya perlihatkan ini nah dikonek langsung kemudian kita lanjut nanti kita menuju ke titik pengukurannya atau biasanya kalau di lapangan itu memakai yang jenis apa namanya bak kontrol ya nanti biar kelihatan ya Nah kita juga perhatiin di atesternya juga ada petunjuknya ya tinggal kita ikutin saja Nah setelah itu di atesternya kita pasangkan kebal merah ke posisi merah kebal kuning di posisi kuning dan kebal yang hijau di posisi hijau yang hijau ini peruntukannya untuk langsung ke yang kita mau ukur ya Nah setelah itu baru kita nyalakan dulu atesternya itu kita nyempling tiga kali ya pertama di posisi 2000 Ohm yang artinya pembacaannya itu maksimum sampai dengan 2000 Ohm untuk nilainya nah perhatikan perhatikan juga untuk lampu indikatornya itu harus menyala ya itu baru dia bekerja kalau belum menyala itu tidak nanti tidak mau di pembacaannya ini tidak bagus ya kemudian kita posisikan di posisi 200 Ohm ya karena ini permintaan orangnya itu maksimum 5 Ohm ya Nah ini kalau di posisi 200 dia pembacaannya itu cuma 0 3,6 ya Nah itu kita lanjut karena permintaan di bawah 5 Ohm jadi kita maksimumnya di 20 Ohm ya Nah ini ini dia hasilnya ini hasilnya 3,62 itu hasil nilai tahanan sistem gerundingan yang ada sekarang ini demikian teman-teman sampai jumpa di video berikutnya iri imняя kami 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 îmih kami saya kami saya saya